Kembali di Dialog Jurnal Siang, Pak Marius kalau kita lihat dari kasus yang terjadi di klinik metropol, pasien kemudian diberikan ancaman supaya memang mereka mau melakukan ataupun menjalani proses-proses pengobatan lanjutan, apakah itu kemudian operasi dan lain sebagainya. Etika dalam memberikan diagnosa, sebetulnya sejauh mana ini juga akhirnya seharusnya dilihat oleh masyarakat, ketika akhirnya berbawa ancaman, sebaiknya tidak percaya, ataupun mungkin sebaiknya pergi ke dokter lain untuk mendapatkan second opinion. Seperti apa, Pak Marius? Jadi gini ya, prinsipnya kalau konsumen itu boleh cari second opinion. Dia ke rumah sakit atau klinik yang resmi juga boleh kok, ya. Di undang-undang konsumen kan konsumen berhak memilih, ya. Jadi kalau dia ragu, silahkan. Bahkan saya anjurkan kalau mau second opinion, paling tiga angka ganjil, ya. Tiga. Jadi kita ambil dua yang terbanyak itulah diagnosa kita. Satu. Jangan supaya kita jangan sampai nanti ditakut-takuti. Ini hitungan tinggal seminggu lagi Anda hidup kalau tidak dilakukan. Jangan sampai percaya itu. Anda harus lebih cerdas dibandingkan pemerintah lain. Karena sekarang itu jasa pelayanan kesehatan komersinya lebih tinggi. Ini bukan saya yang katakan, loh. WHO sejak tanggal 12 Januari 2002 sudah ada perubahan dari cariti sampai ke patient safety. Dan tahun 2007-19 Juli, Indonesia sudah taken namanya Jakarta Deklarasi Patient Safety. Karena lebih banyak komersilnya, ya. Jadi Jakarta Deklarasi WHO Patient Safety itu untuk Asia Tenggara. Di tanda tangan di Jakarta, ya. Kebetulan saya satu tim ini juga, ya. Nah ini lebih banyak cenderung komersil. Dengan keadaan komersil ini, makanya ada WTO, ya. WTO kan arti dagang. Dan Indonesia suka nggak suka karena udah taken, ya. 2015 ini makin banyak pasar yang masuk ke sini. Kita harus waspada. Makanya harus ada empat syarat kalau dokter asing masuk ke Indonesia. Jadi kita cari second opinion sebanyak-banyak. Jangan takut. Itu hak kita sebagai konsumen. Budin, image ataupun citra mengenai rumah sakit sama dengan mahal. Klinik ataupun tempat berobat lain selain rumah sakit sama dengan murah. Pendapatannya mengenai hal ini seperti apa? Sehingga kemudian masyarakat tetap berdatangan ke klinik-klinik ini, sebetulnya. Menurut saya nggak benar, ya. Metropol itu ada 40 juta. Sebuah operasi yang ternyata juga tidak dilakukan operasi. Coba kita masuk rumah sakit. Itu setelah ada tindakan berikutnya, walaupun promosinya murah, gitu ya. Artinya gini, masyarakat itu inginnya, eh tadi yang disampaikan oleh Pak Marius, komunikasi tadi. Jadi di klinik kan pasiennya nggak sebanyak rumah sakit yang ngantri sejak pagi dan lain sebagainya. Jadi ada kemudahan di sana. Sehingga mereka percaya, ya. Nah sebetulnya dia juga harusnya waspada dengan pelayanan yang hanya di dalam ruku seperti itu, dia melakukan operasi dan lain sebagainya, apa iya? Nah ini yang harus, masyarakat harus berhati-hati. Oke, harus lebih cerdas kemudian melihat sebetulnya ini apakah menjadi satu tempat berobat yang ideal ataupun tidak. Kita ke Pak Marius lagi. Kalau dilihat dari kasus-kasus malpraktik yang terjadi di klinik-klinik seperti ini, sebanyak apa trennya belakangan, Pak Marius? Belakangannya sekarang marek ya. Jadi dicampur lagi. Ada yang medisnya, ada juga tradisional ya. Medis dan tradisional. Belum lagi untuk yang kecantikan di salon-salon segala-galanya. Izin salon juga. Ada klinik kecantikan, dasarnya izin salon. Itu perdagangan penelitian. Dia menggunakan alat-alat medis. Dokter ada di situ. Nah, ini memang tugas dari teman-teman dari kepala dinas termasuk Budin. Ini berat ini. Dan saya minta ketegasan dari pemerintah dalam peraturan perundang-undang. Jangan hanya dicabut-cabut. Pidana. Pidana perdata. Kita bisa pakai undang-undang konsumen. Terkait dengan tumpang tindi perizinan ini. Seperti apa, Bu Dien? Apa yang sudah dilakukan? Memang harus dipenai. Sekarang, contoh SPA. SPA itu kan pegang orang dan lain sebagainya. Mecet di kepala. Itu sebetulnya kalau sudah menggunakan alat, kemudian megang orang. Harusnya izinnya dari kesehatan. Tetapi kan regulasi dari atas kan masih SPA, salon. Itu bukan di kami, Pak Marius. Itu ada di pariwisata, bukan di kami. Tapi begitu kliniknya ditumpangkan di sana. Nah, itu kan kenanya di kami. Memang harus jelas. Jadi, yang berhubungan dengan orang, ya itu memang harus kesehatan. Tetapi yang berhubungan dengan misalnya pariwisata, ya silahkanlah. Tetapi harus dua hal tadi yang tidak bisa dicampur adukkan. Oke. Ini menjadi, apa namanya, masyarakat, dinas kesehatan, ataupun kementerian kesehatan. Dan juga NGO juga memiliki tugasnya masing-masing. Supaya memang dunia kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik. Kita masih punya satu segmen. Kita akan lanjutkan selanjutnya berikut ini. Misalnya kami akan segera kembali, tetap di tempat Anda. Terima kasih. Terima kasih.